baik kita lanjut ke tutorial yang selanjutnya yaitu kita akan menambahkan kategori produk caranya kita masuk ke halaman admin lalu kita pilih menu katalog lalu pilih submenu kategoris nah, karena kita mau menambahkan kategori baru maka kita klik yang ini yang logo plus di pojok kanan atas add new, kita klik nah, maka akan muncul seperti ini ya lalu kita isikan saja mulai dari menu general ini untuk yang berbahasa inggris dulu karena kita sudah menambahkan bahasa Indonesia jadi kita harus memasukkan dalam dua bahasa yang pertama, bahasa inggris dulu kategori name saya masukkan karena saya mau menjual sepatu di toko saya saya masukkan saja langsung kategori name-nya high heels description-nya silakan dimasukkan deskripsi mengenai kategori ini lalu untuk meta tag title karena yang ada bintang merahnya ini wajib untuk diisi kita isikan saja high heels oke, untuk meta tag description dan keywords bisa kita kosongkan lalu kita beralih ke yang bahasa Indonesia kategori name-nya saya masukkan sepatu hub description-nya silakan dimasukkan deskripsi metata tag title-nya bisa diisi juga dan meta tag description dan keywords-nya boleh untuk di kosongkan sekarang kita beralih ke menu data kita klik yang data untuk parent bisa kita kosongkan dulu lalu untuk filter juga bisa di kosongkan storage-nya masih default lalu kita ganti image-nya saja kita ganti seperti biasa kalau mau ganti langsung saja di klik lalu pilih edit lalu pilih upload silakan pilih gambarnya lalu di open kalau sudah berhasil nanti akan memuncul di sini langsung di klik saja nah, seperti ini ini kolumnya bisa seperti ini tidak usah dirubah sort of thing-nya juga statusnya enable lalu kita ke SEO dan design ini tidak perlu diisi tidak apa-apa lalu langsung saja kita klik save kita cek tadi nah ini kategori high heels sudah muncul di sini sudah berhasil kita tambahkan nah sekarang kalau kita mau menambahkan kategori baru di dalam high heels contohnya karena kan high heels itu ada banyak yang macamnya sebabnya kita mau menambahkan kategori high heels 5 cm di dalam kategori high heels caranya bagaimana caranya sama sebenarnya kita tambahkan kategori baru caranya langsung saja di ini tadi kata log kategoris nah ini langsung saja kita add new yang ada di pojok kanan atas nah disini masukkan saja kategori name-nya apa semua high heels 5 cm 5 cm 5 cm deskripsinya bisa kita isi method tag title method tag title nya jangan lupa karena ada bintangnya jadi harus kita isi lalu untuk di data nah bedanya itu disini kalau kategori baru di dalam kategori yang sudah ada ini parentnya kita isi karena kita kan mau memasukkan kategori high heels 5 cm ke dalam kategori high heels maka parentnya adalah kategori high heels kita ketikkan saja high heels nah ini sudah ada langsung saja kita klik kita pilih high heels nah kita klik langsung jadi parentnya tadi oh iya yang general tadi yang bahasa manisianya jangan lupa ya kita ganti kita masukkan juga jangan lupa dalam dua bahasa 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 inggris dan bahasa manisia oke kembali ke data ini tadi parentnya jadinya kita isikan high heels karena kita mau memasukkan kategori sepatu H5 cm ini ke dalam kategori high heels field bisa dikosongkan saja store sheet tetap default lalu gambarnya bisa kita ganti kalau kita mau masukkan gambar baru klik tadi edit upload kita pilih nah langsung masuk ke sini lalu yang selanjutnya SEO dan design bisa dikosongin lalu langsung kita klik save nah kita lihat nah ini sudah muncul kategori baru high heels 5 cm di dalam kategori high heels seperti itu caranya menambahkan kategori baru di dalam kategori yang sudah ada oke untuk tutorial selanjutnya adalah bagaimana caranya kita menambahkan produk baru nah kita pilih menu catalog lalu pilih produk kita klik nah karena kita mau menambahkan produk baru maka kita klik yang ini add new di bocok kanan atas seperti biasa kita masukkan informasi produk kita ya jadi mulai dari yang general karena saya mau memasukkan mau menjual high heels jadi produk namenya high heels deskripsinya silahkan diisi deskripsi dari produk yang dijual metatext title nya juga jangan lupa untuk diisi untuk metatext description dan keyword dan juga produk text bisa di kosongkan di jata modelnya bisa diisikan ya model produknya punya saya saya isi 5 cm ini untuk SKU UPC yang ini sampai bawah ini dikosongkan tidak apa-apa terus yang location bisa diisi bisa tidak silahkan pilih kalau disini saya langsung mengisi harga produknya karena diingat ini tadi karena patokannya masih dolar jadi kita isikan harga dolar kita isi saya mau isi 50 dolar lalu untuk kuantitinya saya kasih 15 terserah ini jumlah dari produk yang dijual ini terserah silahkan diisi berapa lalu untuk ke bawah bawahnya ini bisa diisikan bisa tidak silahkan kalau ini saya lewati saja kita ke menu selanjutnya yang links attribute option sampai design ini bisa dikosongkan saja setelah itu kita klik save oh ya ini tadi yang bahasa Indonesia lupa karena lupa jadi muncul warning seperti ini jadi jangan sampai lupa masukkan dalam dua bahasa kita isi yang produk name-nya dalam bahasa Indonesia kalau yang bintang-bintang ini belum terisi nanti akan muncul warning seperti ini jadi harus kita isi dulu oke sudah lalu sekarang kita klik save nah sudah berhasil memasukkan target baru kalau sudah akan ada warna hijau sukses seperti ini kita coba kita langsung lihat saja di sini coba apakah sudah ada yang hijau nah ini sudah masuk hijau 5 cm mungkin saya lupa memasukkan gambar saya edit lagi ke ada di image disini saya masukkan dulu gambarnya yang ini ini additional image bisa dimasukkan ya gambar tambahannya selama mau bervariasi berbagai warna silahkan ditambahkan saja langsung kita klik edit kita upload gambarnya nah muncul mau saya upload lagi tambah yang warna lain nah muncul bisa langsung kita klik tambahkan lagi klik oke langsung kita save nah ini dia produk high heels dengan model 5 cm dengan harga 50 dolar sudah masuk ke produk kita bisa kita cek di toko kalau disini kan belum muncul ya bisa kita search high heels kalau belum muncul juga bagaimana caranya memunculkan produk tadi di halaman toko ini caranya adalah kita kembali ke menu admin pilih yang extension kita klik extension pilih yang submenu extension nah ini di bagian choose the extension type silahkan diganti pilih modul nah kalau sudah diganti modul kita scroll ke bawah kita cari yang fitur nah ini sampai ketemu fitur ini pilih yang homepage ini kita pilih yang edit nah ini ini itu yang produk ini adalah 4 produk yang muncul di depan sini nah bagaimana caranya agar high heels bisa muncul disini adalah dengan kita caranya menambahkan disini tinggal masukkan saja high heels nah karena high heels ini yang kelima dan limitnya masih 4 maka limitnya kita ganti jadi 5 biar kelima produk ini muncul di toko kita oke yang width sama heightnya bisa silahkan diisi kalau perlu solusinya jangan lupa enable pastikan sudah enable dan kita save kita cek di toko nya kita refresh nah ini dia sepatu hak sudah muncul dengan harga 727 200 tadi kan masih dolar 50 dolar nah setara dengan ini 727 200 rupiah sepatu hanya atau high heels sudah muncul di halaman toko online kita oke untuk yang selanjutnya yaitu tutorial mengenai bagaimana menambahkan opsi warna pada produk nah karena tadi kan kita klik ya ini produknya itu kan ada berbagai warna ada yang hitam ada yang coklat ada yang putih nah gimana sih caranya biar nanti saat customer check out itu muncul pilihan warnanya akan mereka bisa milih caranya yaitu kita ke halaman admin pilih menu katalog lalu pilih yang option nah pada tutorial kali ini itu ketika teman-teman klik option di bagian selek ini kalau kita klik edit ini tuh isinya adalah warna nah red blue green yellow nah ini langsung saja kita ganti dari select kita ganti jadi color karena kita mau menambahkan warna diisi dalam dua bahasa color dan warna type-nya bisa biarkan saja tetap select seperti itu lalu kita ganti isiannya karena tadi kan sepatunya ada yang hitam coklat putih ya kita ganti saja yang pertama hitam black hitam terus gambarnya juga bisa kita tambahkan nah yang hitam search order nya ini tuh urutan keberapa warna hitam itu ketika customer klik itu ada urutan keberapa nah ini saya peter saja urut black yang ke satu terus yang kedua adalah warna coklat tadi bisa diganti gambarnya juga yang terakhir warna putih gambarnya juga bisa diganti jadi yang warna putih nah ini kalau tidak tidak berguna kan yang yellow tidak ada bisa kita remove tapi kalau mau menambahkan warna lagi bisa ini add option value ini ya bisa di klik kalau tidak berguna bisa di hapus saja oke ini kalau sudah langsung saja klik save oke maka nanti kita refresh kita coba ya kita coba untuk check out selamat menikmati Oke ini kan belum muncul ya Opsi warnanya itu belum muncul Lalu gimana sih caranya biar opsi warnanya itu muncul Caranya jadi agar opsinya muncul itu Kuantik dari masing-masing warna itu Kalau dijumlahkan harus sesuai dengan kuantik atau jumlah dari total high heels yang kita jual Caranya bagaimana sih cara memastikannya Kita cek dulu Berapa sih total dari high heels nya Yaitu dengan cara kita klik katalog Product Lalu kita pilih produknya ini Lalu kita ke data Kita cari yang kuantiti Oh ternyata total high heels nya tadi ada 15 Kita ingat-ingat totalnya ada 15 Maka pembagian kuantiti atau jumlah untuk masing-masing opsi warna itu kalau di total harus 15 Sekarang kita cek ya Sekarang kita cek ya Ke katalog Kodak Terus yang pilih yang high heels kita edit Lalu pilih yang option Nah disini kita tambahkan Kita ketikan color Karena kita kan tadi mau mengecek opsi warna ya Mau menambahkan warna Jadi kita ketik color ini sudah ada pilihnya Langsung di klik Nah disini bisa kita tambahkan Add option value Nah ini Ini ada berapa Ada tiga warna ya Yang sudah ditambahkan ada black dan white Kita tambahkan satu-satu Yang pertama ada black Kuantitinya kita buat karena tadi totalnya high heels ada 15 Karena ini ada tiga warna Kita bagi rata saja Black ada 5 Brown ada 5 Dan white ada 5 Jadi untuk yang ini yang pertama yang black Kuantitinya saya kasih 5 Langsung saja saya tambahkan lagi Sekarang yang brown juga 5 Saya tambahkan lagi Sekarang yang white Ada 5 juga Setelah itu kita save Karena sudah 555 Berarti kan totalnya 15 Sesuai dengan kuantiti total yang sudah kita masukkan di jumlah high heels totalnya tadi Langsung kita klik save Nah sekarang kita cek ya Apakah sudah muncul opsinya Nah ini sudah muncul Ini opsi warna Silahkan pilih Bisa pilih hitam Coklat Atau putih Seperti itu untuk Penambahan warna Dan memunculkannya Dan memunculkan opsi warnanya Di dalam toko Oke Untuk yang selanjutnya Ini adalah tutorial mengenai bagaimana sih caranya memunculkan foto produk kita pada slide yang ada di tampilan depan toko Slide yang ini Yang ini Yang bisa kita geser-geser ini Yang jalan-jalan ini Caranya bagaimana Kita pergi ke halaman admin Kita ke menu desain Pilih banners Pilih yang homepage slideshow Di kolom action kita pilih edit Nah ini Kan baru ada dua ya Yang iphone 6 sama macbook air Nah ini mau kita tambahkan sama high heelsnya tadi Caranya langsung keceh ini Yang add banner Kita tambahkan Kita ketik ya High heels Kita tambahkan gambarnya Nah ini Terus kita atur Sort ordernya ya Sama yang ini Jadi satu Ini dua Ini yang ketiga Lalu kita Setelah selesai Berhasil menambahkan ini Kita klik save Sekarang kita cek ke toko Kita refresh Apakah sudah muncul? Oh ternyata belum muncul Terima kasih telah menambahkan ini Terima kasih telah menambahkan ini Tengah menambahkan ini Kijak menambahkan ini selamat menikmati 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 selamat menikmati